Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak ibu semuanya Kali ini bertemu kembali dengan ibu Dwi Lusi Riyadona Untuk membahas materi transform membran Transform membran masuk ke dalam KD 3.2 Namun sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan materi Maka disini ibu akan mendemonstrasikan Praktikum sederhana tentang transform membran Yaitu difusi dan osmosis Baik kita langsung saja masuk ke alat dan bahan Yang pertama kita membutuhkan garam Yang kedua kita butuh kentang Ketiga pisau, telenan, sendok, pengaduk, timbangan, gelas, sirup, air Dan tisu Praktikum pertama yang akan kita lakukan adalah osmosis Osmosis sendiri adalah perpindahan pelarut Dari hipotonis ke hipertonis Melalui membran semi permeable Atau membran permeable selektif Hipotonis adalah suatu wilayah Yang konsentrasi zat terlarutnya lebih rendah Dari wilayah lain Sementara hipertonis adalah suatu wilayah Yang konsentrasi zat terlarutnya lebih tinggi dari wilayah lain Baiklah kita masuk ke langkah atau tahap yang pertama Disini kita membutuhkan kentang yang dipotong berbentuk kotak Kenapa kita menggunakan kentang? Kentang ini merupakan sel tumbuhan Dimana yang sudah kita bahas Sel tumbuhan memiliki membran sel atau membran plasma Nah Jadi kentang dijadikan sebagai media Dimana si air tadi Si pelarut tadi Untuk berpindah dari hipotonis ke hipertonis Nah kita membutuhkan dua potong kentang Karena nantinya kentang ini Diletakkan di air yang tidak diberi apa-apa Dan satunya lagi akan diletakkan atau dimasukkan ke air yang berisi garam Selanjutnya Setelah dipotong berbentuk kotak Walaupun tidak harus presisi Selanjutnya kita keringkan terlebih dahulu Menggunakan tisu Baru kamu timbang kentang tersebut Nah Berat dua kotak kentang tadi harus sama Jadi Semisal Kentang yang ibu timbang Beratnya yang pertama 4 gram Maka kentang yang kedua juga harus 4 gram Jika ternyata kentang yang kedua Beratnya lebih dari 4 gram Seperti pada video ini Kentang yang kedua 6 gram Maka harus ibu potong Sehingga menghasilkan berat yang sama 4 gram yang pertama dan 4 gram yang kedua Langkah berikutnya Setelah kentang sudah siap Maka kita isi gelas dengan air Gelas yang pertama dibiarkan tanpa diisi apapun Selain air Dan gelas yang kedua Kita tambahkan 2 sendok garam Setelah itu Larutan garam tadi diaduk hingga larut Setelah larutan siap Maka kentang tadi dimasukkan Satu ke dalam larutan garam Dan satu ke dalam larutan air biasa Nah praktikum osmosis Sampai disitu dulu Jadi kita menunggu Sampai 10 menit Sambil menunggu Kita melakukan Praktikum yang kedua Yaitu difusi Difusi merupakan Perpindahan zat terlarut Dari hipertonis ke hipotonis Untuk praktikum difusi Kita hanya memerlukan Air dan sirup Sirup ini dijadikan sebagai zat hipertonis Karena kandungannya memang kental Dan lebih pekat Dibandingkan dengan air yang sifatnya hipotonis Untuk mempercepat proses perpindahan Biasanya ketika kita ingin minum sirup Kita aduk Menggunakan pengaduk Oke Setelah melakukan praktikum difusi Kita balik lagi Ke praktikum osmosis Setelah sudah 10 menit Maka kentang yang tadi Kita angkat Yang pertama kita angkat adalah Gelas yang berisi air biasa Setelah diangkat Maka kentang tersebut Dikeringkan terlebih dahulu Di atas tisu Yang kedua adalah Kentang yang berisi larutan garam Kita angkat kentangnya Lalu kita tiriskan Atau kita keringkan Sebentar Menggunakan tisu Selanjutnya Kentang yang tadi sudah ditiriskan Akan kita timbang Untuk yang kedua kalinya Yang pertama kita timbang Adalah kentang Yang setelah direndam Dari air biasa Ternyata hasilnya Mengalami kenaikan Dari 4 gram Menjadi 5 gram Nah kentang yang kedua Kita timbang juga Dan ternyata Hasilnya adalah Beratnya 3 gram Ada penurunan Berat Dari 4 gram Menjadi 3 gram Nah Kenapa hal tersebut Bisa terjadi Ini menjadi tugas kalian Di rumah kalian Masing-masing Dimana Masing-masing kalian Membuat Demonstrasi praktikum Seperti yang ibu lakukan Kemudian Analisis Kenapa Dua kentang tadi Yang dimasukkan Kedalam larutan Yang berbeda Mempunyai berat Yang berbeda pula Setelah dimasukkan Selama 10 menit Itu saja Untuk video kali ini Jangan lupa tugasnya Dikerjakan di ruah Masing-masing Insya Allah Nanti kita bertemu Kembali Di video selanjutnya Tetap semangat Belajar Dan Jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya